mau tahu cara membuat transisi paper seperti barusan begini caranya simet sampai akhir Halo kembali lagi bersama channel power editor disini saya akan membagikan tutorial atau trik bagaimana cara membuat transisi paper seperti pada opening video barusan pertama disini kita akan masukkan dari video yang akan kita jadikan video dasarnya ya di sini ada sebuah video Oke kita gunakan kurang lebih 6 detik saja setelah itu kita pergi ke library pada library di sini pada trending kita turun ke bawah dan kita download yang bagian ini di sini ada template papernya Oke setelah itu untuk template papernya ini setelah kita pasangkan di sini masih berwarna hijau untuk menghilangkannya mudah sekali kita pergi ke cut out dan kita pergi ke kromake kita berikan color picker seperti ini dan kemudian kita tarik strengnya seperti ini dan shadow nya juga kita naikkan seperti ini Oke bisa dilihat lagi disini apabila masih terdapat hijau di bagian sisinya kita bisa naikkan di bagian strengnya dan kemudian di bagian shadow nya juga setelah itu biar lebih bagus kita akan tambahkan dari back sound atau sound effect disini saya menambahkan sound effect book paper ya disini seperti ini suaranya Oke kemudian setelah itu saya akan tambahkan juga pada audio sound effect kalian ketikkan environment setelah itu kalian pilih yang iris bird voice environment dan kalian bisa sesuaikan dengan panjang timeline tersebut setelah itu yang terakhir kita akan berikan background sound musik disini saya menggunakan sound musik yang saya punya Oke kita akan ambil bagian rap nya saja seperti ini kita potong bagian belakang yang tidak kita butuhkan dan kita akan paskan di bagian sini ya tarik lagi seperti ini Oke dikit lagi Oke apabila sudah sini karena disini yang bagian depannya audionya itu sebagai background saya akan potong dulu kemudian kita turunkan suaranya supaya menjadi ambient saja setelah itu kita akan overview terlebih dahulu dan Oke setelah itu kita akan export kita ganti namanya menjadi di paper saja setelah itu kita export Oke disini videonya sudah selesai kita export dan beginilah hasilnya oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bisa memberikan manfaat dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan video video terbaru lainnya hanya di channel power editor see you in the next video terima kasih terima kasih